pakai urup 0 jembut nah maka akan berubah menjadi jalan jembut halo mother fucker kembali lagi dengan gue di channel efilikasel ini channel paling family friendly sepanjang sejarah sepanjang abad dunia seharit dan salam semesta ya nah di kesempatan kali ini gue akan share tutorial coding atau teknik dasar untuk belajar edit template blog ya jadi gue akan share teknik dasarnya untuk belajar coding template blog jadi kalian kalau punya blog terus baru download template dari Google download gratis ya yang gratisan gue tahu lu suka yang gratisan kan nah makanya di template gratis itu kadang-kadang kita nggak disediain fitur ini ya fitur edit gitu jadi ya lu editnya semampu lu kalau lu nggak bisa edit ya yaudah lu pakai seadanya aja itu template gitu nah makanya kali ini gua akan share teknik dasarnya untuk belajar edit template ya nah disini gua udah buka blog gue nah disini gua akan share teknik dasar untuk belajar edit template ya disini gua menggunakan teknik inspect element nah sebelum ke inti pembelajarannya inspect element itu adalah sebuah fitur dari browser di PC di Windows untuk web developer ya jadi inspect element itu udah tersedia di browser komputer untuk web developer atau untuk mengetahui kode HTML dan CSS yang dipakai di sebuah sebuah website yang kalian buka gitu ya nah jadi eh inspect element itu sangat berguna untuk kalian yang pengen jadi web developer atau belajar coding gitulah ya Nah disini sebagai contoh ini kan template efilika sel ya Nah disini tombol back back to top ini kan tombolnya nih yang bawah sebelah kanan itu bentuknya kotak ya Nah gua akan merubah agar bentuknya menjadi bulat gitu ya Nah cara sederhananya contoh-contohnya seperti ini ya kita klik kanan kita klik kanan pada bagian yang ingin kita edit Nah disini kan gue pengen editnya tombol back to top ya jadi gue klik kanan di tombol back to topnya ya Nah seperti ini setelah klik kanan kita pilih inspect element Nah setelah kita pilih inspect element maka akan muncul tab atau terbuka tab dan isinya adalah kode-kode HTML dan CSS gitu ya Nah disini udah muncul tab inspect element nah di sebelah kiri ada kode HTML dan di sebelah kanan ada kode CSS gitu nah disini kita bisa belajar edit nih kan karena gue pengen merubah bentuk tombol back to top jadi bulat ya yang tadinya punya kotak berubah jadi bulat Nah disini kita klik HTML nya dulu ya kita klik HTML nya dulu di setiap di setiap with got pada template itu berbeda-beda ya Jadi ini sebagai contohnya aja nah disini kita kita edit kita klik tombol back to top jadi kita cari yang tulisannya div ID ya div ID atau div class pokoknya ada tulisan back to top nya sesuai tombol yang ingin kita edit gitu lah ya Nah disini gue udah klik ini tombol back to top nya kalau udah diklik tombol back to top nya di kode HTML nya maka di sebelah kanan ada CSS yang digunakan tombol tersebut gitu lah Nah ini contohnya nih ini kan warnanya merah ya ini bisa kita rubah menjadi warna apa aja sesuka kita ya contohnya misalkan gue pengen merubah jadi warna hitam nah seperti ini maka akan berubah jadi hitam terus kan ini kotak ya gue pengen berubah jadi bulat berarti kita rubahnya yang ini ya ini kan background color padding font size border radius box shadow Nah gue pengen merubahnya itu jadi bulat jadi kita pilihnya yang broader radius gitu lah ya Nah ini kan 0px nih broader radiusnya kalau 0px berarti bentuknya kotak nah kalau pengen bulat berarti kita naikin lagi dari 0 kita naikin nah naikinnya kan gue juga nggak tahu nih kalau ukuran bulat sempurna itu berapa px gue juga nggak tahu nah cara caranya gampang kalau misalkan kalian nggak tahu berapa px gitu kalian tinggal klik angkanya lalu kalian tinggal tekan tombol atas atau bawah pada keyboard ya nah disini contohnya nih contohnya kan gue nggak tahu nih untuk ukuran bulat itu berapa px gue nggak tahu nah gue tinggal klik atas aja pada tombol keyboard nah nih gue klik atas kan lama-lama naik tuh nah itu tombol back to topnya juga lama-lama akan berubah menjadi bulat nah seperti itu nah ini udah jadi bulat kan udah jadi bulat terus warnanya hitam gitu ya bisa kita edit-edit terus misalnya warna tengah nih misalnya warna tengah gue pengen berubah jadi merah gitu ya nah disini tuh warna tengahnya jadi merah nah seperti inilah kita teknik dasar untuk belajar edit template blog atau HTML atau CSS gitu lah ya nah seperti ini gampang kan tapi ini belum kita terapkan pada template blog kita ya jadi kalau misalkan gue refresh ini gue refresh dia akan kembali seperti semula nah seperti ini dia akan kembali seperti semula nah makan caranya biar nggak kembali seperti semula dan dia berubah secara permanen gitu ya jadi pengunjung blog lu juga bisa ngelihat tampilan terbaru template yang udah lu edit gitu ya nah caranya kita harus terapkan ke dalam template blog yang kita gunakan gitu lah ya Nah di sini kita ulangi lagi cara yang tadi kita klik kanan pada objek yang ingin kita edit selanjutnya kita klik pada bagian HTML nya sesuai objek yang kita ingin edit ya ini karena gue pengen edit tombol back to top jadi gue kliknya HTML back to top ya nah seperti ini maka CSS nya akan muncul di sebelah kanan nah selanjutnya kan gue pengen ini akan merubah biar biar bentuknya yang tadinya kotak jadi bulat ya berarti kalau bulat 22px kalau nggak salah ya Nah seperti ini 22px maka akan menjadi bulat Nah kita terapkan pada template blog yang kita gunakan ya cara terapkannya kalian harus login ke blogger.com kalian login ke blogger.com menggunakan akun kalian masing-masing selanjutnya kita ke menu tema ke menu tema setelah di menu tema kita klik edit HTML nah seperti ini maka akan terbuka semua kode template yang kalian gunakan seperti ini kalau udah terbuka kita klik pada bagian tengah atau bagian mana aja ya yang penting di dalam kotak HTML ini di dalam kotak template ini selanjutnya kita tekan dan tekan ya tekan tombol CTRL plus F nah CTRL plus F maka akan muncul kotak search seperti ini dan selanjutnya kita cari nih kita cari eh bagian mana yang ingin kita edit nah kan bukan pengen editnya tombol back to top ya jadi gue carinya yang tombol back to top seperti ini ya ini gue blok dulu tulisan back to topnya gue blok lalu kita salin lalu kita salin ya atau tekan CTRL plus C lalu kita pastekan di kotak search di pada blogger itu ya nah sini udah gue pastekan disini selanjutnya kita tekan enter nah disini udah ketemu cuma tapi ya tapi ini nggak mirip dengan yang ada CSS disini kita harus carinya yang mirip ya Nah ini kan gini ya ini tombol back to top terus di bawahnya ada background di bawahnya ada color terus padding font size Bro the radius dan box shadow sedangkan yang kita temukan disini enggak mirip enggak mirip seperti yang ada di CSS disini jelas berbeda ya di sini enggak ada box shadow tuh enggak ada box shadow kan nah berarti kita carinya yang mirip ya yang ada box shadow nya yang ada Bro the radius nya disini enggak ada ya berarti kita tekan di kotak search nya lagi lalu kita tekan enter lagi sampai ketemu yang mirip nah disini udah ketemu nih nah disini mirip nih bener kan background color padding font size Bro the radius dan box shadow sama seperti CSS yang yang tampil pada inspect element yang gue klik kanan tadi ya nah nih inspect elementnya back to top nah kan mirip kan nah sebelumnya kan tombol back to top gue bentuknya kotak ya jadi Bro the radius itu kotak 0px nah nih sebelumnya seperti ini ya tuh kotak nama kalau gue pengen rubah menjadi bulat berarti gue rubahnya ke 22px nah seperti ini ke 22px jadi bulat seperti ini berarti di edit di edit HTML pada blogger kita rubah yang Bro the radius nah ini kan Bro the radius nya tadi sebelumnya 0px ya nah maka kita rubah menjadi 22px nah seperti ini ya 22px lalu kita klik simpan template gitu ya simpan tema kita klik simpan tema nah setelah disimpan tema baru deh kalian refresh blog kalian atau template kalian nah maka perubahan yang kita rubah tadi udah tersimpan gitu ya udah tersave jadi pengunjung blog lu udah melihat hasil edit template yang lu save tadi gitu ya nah seperti inilah tutorial teknik dasar edit template pada blogger ya atau HTML atau coding layar tutorial teknik dasar coding nah cara inspect element ini juga bisa kita terapkan sebenarnya sih inspect element ini bisa kita terapkan di semua website ya bukan website bukan blog kita doang bukan template blog kita doang enggak tapi semua website bisa cuma enggak permanen gitu lah ya nah ini contohnya saya seperti ini contohnya misalkan gue di Google nih ya gue di Google cari jalan tikus nah seperti ini jalan tikus namakan akan muncul jalan tikus kita bisa nih kita edit jalan tikusnya kita rubah menjadi jalan jembut misalnya ya Nah ini gue inspect element ya caranya kayak seperti tadi caranya kita klik kanan lalu kita pilih inspect element nah seperti ini ini kan klik kanan inspect element nah ini kan tujuan gue nih tujuan gue kan gue pengen edit tulisan jalan tikusnya jadi jalan jembut misalnya ya Nah di HTML ini pada HTML ini ada kita cari tulisan yang jalan tikus gitu ya kita cari tulisan yang jalan tikus nah disini kita cari tulisannya jalan tikus mana ya mana ya Nah ini dia nih ketemu gua pura-pura nggak tahu cuh tadi biar kesan nih kayak newbie aja gitu nggak bercanda-bercanda ya dari sini tulisan jalan tikus kita udah ketemu ya Nah di sini kursor mos nih kursor mos kalau gue arahin ke sini nah bakal eh biru-biru di di blog jalan tikus ini ya nah nih kursornya gua arahin ke jalan tikus ini nah maka di tampilan websitenya akan ada muncul biru-biru nah seperti ini ya Nah kita gantinya gampang di sini kan gue pengen ganti ya jadi jalan jembut gitu misalnya jembut pakai huruf 0 ya jangan pakai Oh pakai huruf 0 jembut nah maka akan berubah menjadi jalan jembut sih tapi ini nggak permanen ya ini nggak jalan permanen ini kalau gue refresh dia otomatis akan kembali seperti semula nah seperti itu cara biar permanen ya lu harus login ke kontrol panelnya jalan tikus ya itulah teknik dasar belajar coding atau belajar edit HTML dan CSS seperti itu ya ini gua ulang sekali lagi gue pengen merubah tulisan jalan tikus di search Google Hai menjadi jalan jembut nah seperti ini Hai nah kurang lebih seperti itulah ya jadi Hai eh teknik dasar tutorial coding atau kit teknik dasar edit HTML dan CSS template blog seperti itulah saya kurang lebih nah cara ini juga bisa kalian terapkan untuk merubah warna untuk merubah ukuran untuk merubah lebar untuk merubah tipe font dan lain-lain kalian bisa praktikan dengan cara yang tadi gue udah jelaskan ya Jadi klik kanan inspect element gini aja klik kanan gue pengen merubah warna nih misalnya warna ungu berubah jadi warna merah semua nih gue klik pada bagian yang ingin berubah klik kanan inspect element nah disini kan udah ketemu nih namanya header container kita fokus pada kotak CSS nya ya yang sebelah kanan nih kotak CSS sedangkan sebelah kiri itu kotak HTML kita fokus pada yang CSS nya karena kita pengen merubah warna nah selanjutnya kita cari warna ungu nah ini nih warna ungu ketemu nah ini warna ungu itu kodenya Hai kalau warna ungu itu kodenya pagar 5900 B A nah itu warna ungu kodenya seperti itu ya di setiap warna kodenya beda-beda Nah kalau gue pengen rubah menjadi merah semua caranya gampang tinggal gue masukin aja kode warna yang ingin gue pakai gitu lah ya Nah di sini eh eh nah seperti ini gue tinggal rubah menjadi kode warna yang pengen gue pakai Nah gua kan pengen pakai warna merah semua gitu lah ya berarti FF000 nah seperti ini selanjutnya kalau di refresh hilang gimana nih cara terapkan biar di refresh nggak hilang gitu biar kita terapkan hasil edit yang kita kerjakan tadi nah caranya seperti tadi lu login ke blogger lalu ke tema pilih edit HTML setelah edit HTML seperti ini selanjutnya kalian cari bagian mana yang ingin kalian rubah nah contohnya disini header ya header container nah disini header container kita tinggal salin aja kita salin lalu kita paste di kolom search pada edit HTML di blogger nah seperti ini header container lalu kita tekan enter nah maka akan langsung ketemu nah maka akan ketemu seperti ini kan tadi kan yang pengen gue rubah itu di bagian warna ungu ya tadi yang seperti yang gue bilang warna ungu itu kodenya pagar 5900 BA nah ini nih kode ungunya nih kita tinggal rubah aja menjadi merah semua gitu misalnya ya kan kode merah tadi udah gue jelasin ya kode merah ini adalah FF000 nah seperti ini selanjutnya kalian tinggal save template atau simpan tema dan warna pun udah berubah secara permanen gitu ya jadi hasil edit kita udah tersave gitu oke mungkin sekian tutorial teknik dasar edit klik template blog dari Evelika sel kalau masih ada yang bingung atau kalian sulit cari kodenya silahkan komentar nanti akan gue bantu Insyaallah ya kalau gue ada waktu Oke jangan lupa like share